Halo sahabat Feral Bramasta dan Feby Rastanti kembali lagi di channel Paris TV Namun sebelum kita mulai video kita kali ini sahabat semua jangan lupa ya untuk dukung channel ini terlebih dahulu Ya cara yang cukup mudah sahabat semua silahkan Untuk sekarang juga menekan tombol subscribe ya Ya sekarang juga sahabat semua silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Supaya sahabat semua tidak ketinggalan kabar terbaru dari Feral Bramasta dan Feby Rastanti Oke sahabat semua ada kabar terbaru dari Feral Bramasta dan juga Feby Rastanti Ya terlebih dahulu mari kita bahas kabar terbaru dari Feral Bramasta Ya Feral Bramasta begitu bahagia dan juga sedih Ya dikenalkan lebaran tahun ini Feral Bramasta hanya berdua dengan sang adik bercinta Ya hanya berdua dengan atalan novel Feral Bramasta mengembalikan momen-momen di hari rakyat 2H Dan selanjutnya Feral Bramasta untuk mengisi kekosongan Feral Bramasta pergi bermain bowling bersama dengan atalan novel Ya sungguh mereka bahagia banget berdua Ya sang adik dan kakak saling menguatkan satu sama lain Ya dikenalkan sang asisten Zakilio lagi pulang kampung untuk menghadiri sebuah pernikahan Dan itulah Feral Bramasta di lebaran idulat hak kali ini Semangat ya buat Feral semoga selalu menjadi orang-orang yang luar biasa Dan sedangkan kabar terbaru dari Feral Stanti Ya Feral Stanti terlihat lagi bersama dengan pemain dalam sebuah film yang berjudul The Last Prank Ya terlihat Feral Stanti berdua bersama dengan pemain The Last Prank Dan menjelaskan sebuah film tersebut Ia dalam konferensi first Ya semoga filmnya disukai oleh seluruh masyarakat Indonesia Dan film tersebut menjadi film yang luar biasa Semangat terus buat Feral Stanti Semangat terus untuk berkarya Menghasilkan sesuatu yang luar biasa Dan buat sahabat semuanya kita selalu buat terus Oke deh sahabat semua adalah kabar kita hari ini Dan sampai jumpa lagi ya Di video selanjutnya Terima kasih I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong And why you never see I know you're not okay Terima kasih.